Halo, para pecinta drama Korea, selamat datang kembali di channel K-STAR. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum ya guys. Di akhir episode 8, kita tahu, bahwa Park Chang-ho sangat terpukul dengan kematian Jerry. Kemudian, di sebuah ruangan gedung, dia berusaha menghubungi Mio melalui papan iklan elektronik. Kode iklan yang berisikan cara melamar lewat jaminan asuransi itu, membuat Mio sadar, bahwa nomor yang tertera dalam iklan adalah nomor rahasia Park Chang-ho. Mio pun langsung menghubungi nomor itu, dan benar, Park Chang-ho ingin menyampaikan kepada Mio kalau dirinya sekarang sedang baik-baik saja dan Chang-ho akan mengambil alih semua akar dari permasalahan mereka. Di preview episode 9, Park Chang-ho terlihat bersiap-siap menghadiri sebuah acara persidangan. Mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi, membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Park Chang-ho berencana, akan menghakimi orang-orang yang terlibat kasus Profesor Seo. Sementara Mio yang berada di dalam ruang persidangan mendengarkan siaran langsung Chang-ho melalui headset yang ia pakai. Suaminya itu, berniat mengungkap kasus kematian Profesor Seo yang masih menjadi misteri. Kemudian diperlihatkan adegan Park Ji-hun yang marah besar akibat tak tahu keberadaan Big Mouse. Di sisi lain, Chang-ho mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan bukti-bukti kuat untuk mengungkap kasus ini. Tak hanya itu saja loh. Chang-ho juga memberikan peringatan kalau mereka sudah tak bisa lagi memalsukan barang bukti, atau jika tetap nekat memalsukan, Chang-ho tak segan untuk memenjarakan mereka. Wah, ketar-ketir gak tuh, mereka melihat perubahan drastis Park Chang-ho. Sementara itu ada Gong Ji-hun, yang dengan kasar menarik tangan Ye-jin, dirinya mengancam jika makalah Profesor Seo sampai jatuh ke tangan Big Mouse maka Ye-jin akan dibunuh. Adegan berikutnya diperlihatkan Park Chang-ho kembali menjadi tahanan sel, dan Gong Ji-hun yang tahu, langsung menemui Chang-ho ke dalam penjara, dia bertanya, apakah Chang-ho masih mengira, kalau Gong Ji-hun adalah kaki tangan yang membunuh Profesor Seo. Di lain adegan, ada Komi-ho yang sepertinya mengobrol dengan Chang-ho, dia merasa penasaran, dan berkata apakah Big Mouse akan mengungkap dirinya kepada publik. Selanjutnya Park Chang-ho ditunjukkan sedang mengobrol dengan seseorang, yang mungkin saja, adalah kaki tangan Big Mouse, dugaan ini diperkuat sebab, Chang-ho meminta dia agar menyuruh Big Mouse untuk berani muncul sendiri di depan Chang-ho. Ada kabar gembira dalam episode 9, yaitu, Jerry masih hidup dan diperlihatkan dirinya sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Bagaimana teori kalian, terkait preview episode 9 ini? Tulis di kolom komentar ya guys, mengenai pendapat kalian.